Intro Saya tanya, kalau urusan sama tetangga gak selesai di dunia selesainya dimana pak? dimana diselesaikan ya bu? di akhirat di akhirat masih bisa gak minta maaf? oh enggak lah, mana akhirat minta maaf? mungkin setiap kita akan wah, eksempatan nih ada korban yang, ada korban saya korban dari dia dia menzolimi saya yaudah, dia mendingan bayar pakai pahala sini, over pahala nanti kita di akhirat bakal jadi pelit pak udah gak mikirin lagi ya pak? jangankan tetangga anak istri mikir gak pak? gimana bu? kalau udah di akhirat tuh masih mikirin saudara anak istri gak? enggak udah hari perhitungan tuh kata Allah di surat khabasnya gimana? yaumayafirrul maru'umin ahih wa ummihi wa abi wa sahibatihi hari ketiga orang lari dari saudaranya lari dari bapak ibunya lari dari anak istrinya kok gitu kok lari? kenapa gak peduli? kenapa gak bantuin? likul limri'im minhum yaum ma'idhin sya'nu yubni hadith disebut orang masing-masing punya urusan sendiri yang menyibukkan mereka oke dan makom antar rukun dan makom rukunin maksud sudut ka'bah dengan makom maksudnya makom makom ibrahim berarti ini dilaporkan ke nabi s.a.w. waktu nabi lagi di mekkah dilaporkan ke nabi s.a.w. waktu nabi lagi dimana? di mekkah idh akbalan nabiyu s.a.w. wa ra'ahun rojulu wa muqawimun rojulan alihi thiabun bayabun indal makom hiaythu yusalluna alal jana'izi nabi datang orang tadi ngeliat liat nih ya kemudian orang ini apa? berpakaian putih dan itu tempat orang nyolatin jenazah ini hari ini bapak-bapak ibu-ibu kalau lagi umroh kadang-kadang boleh lagi di majid laharum tuh liat mana sih jenazahnya taruh dimana? pernah gak penasaran gitu? kan di majid laharum tuh hampir tiap sholat ada sholat jenazah ya sampai kita belum jikir aja udah as-sholatu alal amwad ya rahamukumullah kan gitu ya? belum jikir udah disuruh sholat jenazah siap-siap hampir tiap sholat tuh lima waktu nah coba bapak-bapak ibu-ibu sekali-kali ngeliat mana sih? nyolatinnya dimana? nah tempat itu tuh yang dimaksud orang ini nanya wahai rasulullah pas nabi itu deket tadi nabi itu sama orang pakai baju putih kan tadi ya? kita udah jelasin tadi siapa nih orang? wahai nabi yang pakai baju putih kamu udah liat tadi itu tadi Jibril kamu telah melihat kebaikan yang banyak Jibril adalah utusan Tuhanku selalu Jibril tuh sering menasihati aku untuk baik sama tetangga sampai aku kira Jibril tuh bakal dapat harta wadisan tetangga saya saking seringnya bah ngingetin saya untuk berbondek sama tetangga ya kan kita mikir-mikir juga ini orang kenapa? gitu ya wanti-wanti saya supaya baik sama Fulan sama pak siapa gitu apa jalan-jalan dia dapat komisi? kan gitu kita mikir ya apa jalan-jalan dijanjiin dapat warisan? nabi itu sampai ngira jangan-jangan Jibril ini dapat warisan dari tetangga saya habis sering banget ngingetin saya tentang tetangga Masya Allah ini hadis dibawakan begini sepenggal oleh Imam Bukhari padahal orang yang barusan ini nungguin nabi dia datang untuk ngapain? mau ngapain tadi? mau ngaduin tetangga tapi nabi belum sampai obrolan itu sudah seolah-olah memberi isyarat jawaban bahwa Jibril nyuruh saya untuk berbuat baik sama tetangga kalian juga lah bab berikutnya bab 69 bab orang yang mengganggu tetangganya sampai keluar hadis 127 dengan sanat tidak ada dua orang bermusuhan saling musuh-musuhan lebih dari tiga hari tetangga musuh-musuh-musuh-musuhan lebih dari tiga hari ada gak Pak? tetangga kita kayak gitu atau jangan-jangan kita kayak gitu ada gak? musuh-musuhan bukan tiga hari tapi lima tahun karena musuhannya gara-gara pilpres na'udhu belaimin saling ini tiga hari lebih dari tiga hari ini lihat hadisnya terus meninggal salah satunya melainkan celaka dua-duanya di akhirat kalau ada tetangga dua orang saling musuhan lebih dari tiga hari meninggal salah satunya belum selesai itu perkaranya nanti di akhirat dua-duanya binasa celaka urusan selamat menikmati